Oke kita lanjut, nah bagaimana kalau bentuknya gini Jadi ada 2 pangkat 2 Nah kita dalam kurungin 2 pangkat 2 nya Pangkat 3 lagi, kayak gitu Jadi 2 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 Oke, sesuai dengan definisi eksponen kan 2 pangkat 2 nya ada 3 Yaudah kita tulis, jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 2 pangkat 2 Nah 2 pangkat 2 nya ada 3 kan Ada 3 Nah terus, sesuai dengan sifat yang kita udah dapet tadi Kalau ininya udah sama ya Udah sama, sama-sama 2 Terus pangkatnya, terus dikali ya Berarti pangkatnya kita jumlahin aja Jadi 2 pangkat 2 Tambah 2, tambah 2 itu sama dengan 2 tambah 2, tambah 2 itu 6 ya Jadi 2 pangkat 2 pangkat 6 Nah, 2 pangkat 6 ini Nah, 6 ini kita Itu bisa didapat dari 2 kali 3 kan Ya, 2 kali 3 Nah, 2 nya Jadi 2 nya si ini ya 2 pangkat 2 nya si ini Sama 3 nya dari yang kita pangkatin lagi dengan 3 kan yang bentuk awal tadi ya 2 pangkat 2 Pangkat 3 Nah, berarti bentuk ini Bisa kita tuliskan jadi 2 pangkat 2 kali 3 Nah, sama dengan 2 pangkat 6 Nah, contoh lagi biar gak bingung ya Nah, sekarang ada 3 pangkat 2, pangkat 4 Artinya 3 pangkat 2 nya ada 4 nih Jadi 3 pangkat 2, dikali 3 pangkat 2, dikali 3 pangkat 2, dikali 3 pangkat 2 Oke, udah sama-sama 3, semuanya dikali Berarti pangkatnya kita jumlah ya Oke, kita jumlah jadi 3 pangkat 2 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2 Nah, 2 nya ada 4 Jadi 3 pangkat de 3 pangkat 8 Nah, 8 ini bisa didapat dari 2 kali 4 kan Yang bentuk tadi ya Yang di awal Jadi 3 pangkat 2, pangkat 4 Ya, 8 ini bisa kita dapat dari perkalian 2 kali 4 tadi Oke, jadi Gue tuliskan jadi 3 pangkat 2, dikali dengan 4 2 kali 4 itu 8, jadi 3 pangkat 8 Nah, dari 2 contoh tadi Kita mendapatkan sifat lagi ya Jadi kalau ada A pangkat M dipangkatin N ya Nah, ini bisa kita tulis jadi A pangkat M dikali N Oke, sekarang bagaimana kalau ada 2 dikali 3 Ya, pangkat 3 Berarti 2 kali 3 nya ada 3 ya Iya, 2 kali 3 nya ada 3 Jadi, nah ini biar mudah penglihatan Ini gue pisah ya 2 sama 2, 3 sama 3 Jadi 2 kali 2 kali 2 Dikali 3 kali 3 kali 3 Nah, 2 nya ada 3 Bisa kita tulis 2 pangkat 3 Terus 3 nya ada 3 Bisa kita tulis 3 pangkat 3 Nah, jadi 2 dikali 3 pangkat 3 tadi Ya, dalam kurung pangkat 3 Bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 Oke, contoh lain biar mantap ya Nggak ragu Oke, sekarang ada 3 kali 5 dalam kurung pangkat 4 Oke, berarti 3 kali 5 nya ada 4 Jadi 3 kali 5 dikali 3 kali 5 dikali 3 kali 5 dikali 3 kali 5 Kemudian 3 sama 5 nya gue pisah Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 Terus dikali dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 3 nya ada 4 jadi 3 pangkat 4 5 nya ada 4 jadi 5 pangkat 4 Oke, 3 kali 5 dalam kurung pangkat 4 Bisa kita tulis jadi 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4 Oke, berarti kita dapat sebuah sifat lagi ya Jadi kalau ada A dikali B dalam kurung pangkat M Nah, ini penulisannya bisa A pangkat M dikali B pangkat B pangkat M Kayak gitu Oke Oke, lanjut Nah, kalau tadi dikali sekarang Kalau dibagi gimana? Jadi disini ada 2 dibagi 3 dalam kurung 4 3 Yaudah, analisinya sama kayak tadi Jadi 2 per 3 nya ada 3 Jadi 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 Yang atas 2 nya ada 3 jadi 2 kali 2 kali 2 Yang bawah juga 3 nya ada 3 jadi 3 kali 3 kali 3 Oke, yang atas 2 pangkat 3 dibagi Yang bawah 3 pangkat 3 Jadi 2 per 3 dalam kurung 4 3 bisa kita tulis Jadi 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 Oke, kita dapat persamaan Eh, persamaan Sifat lagi ya Jadi kalau ada A per B Dalam kurung pangkat M Kita bisa tulis jadi A pangkat M dibagi B pangkat M Kayak gitu Oke, dari tadi kita ngebahas Pangkatnya itu bilangan bulat semua ya Bukan pecahan gitu Nah, sekarang bagaimana kalau bilangannya pecahan Kayak gini nih 2 pangkat setengah Ya, 2 pangkat setengah Ya, ini 2 pangkat setengah ini bisa kita tulis Jadi akar 2 ya Bisa kita tulis jadi akar 2 Nah, kalau 2 pangkat 1 per 3 Ya, bisa kita tulis jadi akar 3 dari 2 Kalau 2 pangkat 1 per 4 Ya, bisa kita tulis jadi akar 4 dari 2 Nah, dan seterusnya ya Sampai kalau ada 2 pangkat 1 per N Ya, ini bisa kita tulis jadi akar N dari 2 Oke, jadi Akar dan eksponen itu berhubungan ya Ya, berhubungan Kalau pangkatnya itu pecahan kayak gini Nah, ini bisa kita tulis sebagai Sebagai akar Oke Sekarang bagaimana kalau ada ini nih 2 pangkat 3 per 2 Nah, 2 pangkat 3 per 2 Gimana penulisannya? Ya, 2 pangkat 3 per 2 Ini kan bisa gue Jabarin jadi 2 pangkat 3 Dikali 2 pangkat 3 dikali setengah Gitu ya 3 dikali setengah 3 per 2 kan Nah Terus 2 pangkat 3 Dan pangkat setengahnya Gue pisah Jadi gue tulis kayak gini ya Dengan sifat yang udah kita dapat kan Jadi seperti ini 2 pangkat 3 Pangkat lagi setengah Kayak gitu Nah Pangkat setengah Tadi kan akar ya Ya Akar kan Berarti Ini bisa ditulis jadi akar Di dalamnya ada 2 pangkat 2 pangkat 3 Kayak gitu Jadi kalau ada 2 pangkat 3 per 2 Kita bisa tulis Akar Dari 2 pangkat 3 Oke Biar gak bingung Misalkan ada lagi nih ya 3 pangkat 5 per 3 Nah 3 pangkat 5 per 3 Ini bisa kita tulis ya Sesuai dengan penjabaran tadi Jadi akar 3 Dari 3 pangkat 5 Kayak gitu ya Nah itu penulisan akar ya Atau pangkat pecahan Kayak gitu Jadi kita dapat sifat Jadi kalau ada akar M Dari A pangkat M Nah ini bisa kita tulis Jadi A pangkat M per M per M Ya Oke Oke Persamaan eksponen ya Disini kalau kita ngomongin persamaan Biasanya kita ngomongin variable-variable ya Ya variable-variable berarti nilai-nilai yang belum jelas kan Mari kita bahas ya Kita mulai dari persamaan yang paling sederhana aja dulu Jadi disini Ada 2 pangkat X Sama dengan 32 Berapakah nilai X Nah Berapa nilai X kira-kira Jadi gini logikanya 2 pangkat berapa Yang hasilnya 32 2 pangkat berapa Yang hasilnya 32 Kayak gitu ya 2 pangkat berapa Ya 2 pangkat 2 pangkat 5 ya Ya berarti Disini X nya itu bernilai 5 Kayak gitu Nah ini penulisannya gue ubah ya Jadi 2 pangkat X sama dengan Nah 32 itu Berarti bisa kita jabarkan Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya Jadi 2 nya ada 5 Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 5 X sama dengan 5 kan tadi ya Ya Karena 2 pangkat 5 sama dengan 32 Nah Gue kasih contoh lain Angka yang lain ya Misalkan ada 3 pangkat X Sama dengan 27 3 pangkat X sama dengan 27 Berapa nilai X Ya 3 pangkat berapa Yang hasilnya 27 Kan kayak gitu kan berfikirnya Cara pikirnya gitu kan Jadi 3 pangkat berapa Yang hasilnya 27 Ya 3 pangkat 3 pangkat 3 Berarti Disini nilai X nya berarti 3 kan Nah 3 Kayak gitu Nah Mari kita ubah lagi ya Bentuknya Jadi 3 pangkat X sama dengan 27 ini Gue jabarin Jadi 3 kali 3 kali 3 ya 3 nya ada 3 Jadi 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3 Ya X sama dengan 3 Nah dari 2 contoh 2 contoh permasalahan tadi Kira-kira kalian sudah Dapat Sebuah Pola gak Ya Nah Kalau misalkan bingung Nah mari kita Coba lagi ya Misalkan ada 5 pangkat X Sama dengan 25 Nah Gini cara berfikirnya Berarti 5 pangkat berapa Yang hasilnya 25 Gitu 5 pangkat 5 pangkat 2 ya Jadi X itu sama dengan 2 Nah ini gue tulis Ulang lagi Jadi 5 pangkat X sama dengan 5 kali 5 ya Jadi 25 itu 5 kali 5 Jadi 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 2 X sama dengan 2 Nah Dapatkan Apa Polanya Ya Ternyata Polanya Kalau misalkan Ininya udah sama ya Basisnya ya Kayak misalkan ini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 5 Berarti Tinggal 2 nya tinggal coret Jadi X sama dengan 5 Terus 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3 Nah terus 3 pangkat 3 nya tinggal coret kan Karena sama Yaudah Jadi X sama dengan 3 Ini juga sama kan 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 2 5 nya coret Jadi X sama dengan 2 Nah kayak gitu kan Nah itu yang Polanya yang kita dapat Nah berarti Kalau misalkan Gue kasih Kasus lagi Misalkan ada 2 pangkat X plus 1 Sama dengan 2 pangkat 8 Berapa kan nilai X Ya tinggal kita Tinggal kita coret aja ya 2 nya Nah jadi X plus 1 sama dengan 8 Dapat nilai X sama dengan 7 Kayak gitu Nah kemudian Kasus lagi 3 pangkat 2 X minus 1 Sama dengan 3 pangkat X plus 8 Berapa nilai X Yaudah ini sama-sama 3 Kita coret aja kan Nah Jadi tinggal pangkatnya 2 X minus 1 Sama dengan X plus 8 Sama dengan 2 X Dikurang X Sama dengan 8 Plus 1 ya X nya pindah Satunya juga pindah 2 X minus X itu X 8 tambah 1 itu 9 Jadi dapat nilai X nya Sama dengan 9 Kayak gitu Oke Dari penjelasan tadi Berarti kita dapat Sebuah bentuk Persamaan eksponen Dimana Kalau ada A pangkat FX Sama dengan A pangkat GX Nah berarti A nya sama ya Ini A nya sama Berarti tinggal kita coret aja Berarti tinggal FX sama dengan GX Kayak gitu Nah cuman dengan syarat Dengan syarat Yaitu bahwa Basisnya ini Si A ini Itu gak boleh 1 Gak boleh bernilai 1 Dan gak boleh bernilai 0 Kenapa begitu Ya Gampangnya Kalau misalkan Basisnya 1 Ya 1 Dipangkatin apa aja Itu hasilnya 1 kan Sama juga 0 0 Dipangkatin apa aja Itu hasilnya juga 0 juga Kayak gitu Oke Sekarang Gue punya 1 Ya 1 sama dengan 1 Ya 1 emang sama dengan 1 ya Nah cuman disini Gue mau mengekspresikan 1 Dengan Cara yang berbeda ya Jadi bisa gue tulis 1 yang di kiri Itu 2 pangkat 0 Ya 2 pangkat 0 kan 1 kan Nah ya gak salah dong Ya Terus yang di kanan 1 ini gue ekspresikan Jadi 3 pangkat 0 ya Ya Sama aja kan nilainya 1 juga Nah Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 3 pangkat 0 Atau gue mau ekspresikan 1 sama dengan 1 ini Jadi 11 pangkat 0 Sama dengan 99 pangkat 0 Ya bisa juga kan Ya Terus Kemudian 15 pangkat 0 sama dengan 13 pangkat 0 Bisa juga Kayak gitu Kalau min 2 pangkat 0 sama dengan min 3 pangkat 0 Sama aja kan Ya min 2 pangkat 0 1 Min 3 pangkat 0 1 Nah Disini kita bisa lihat bahwa Pangkatnya semuanya sama ya Yaitu pangkat 0 Jadi kalau misalkan gue punya persamaan Persamaan eksponen kayak gini nih ya 2 pangkat 2 x min 1 sama dengan 3 pangkat 2 x min 1 Kira-kira penyelesaiannya gimana Kalau apa yang tadi gue jelasin Yang paling mungkin tuh berarti Pangkatnya berapa sih nilainya Ya Pangkatnya nilainya 1 kan Eh sorry 1 lagi Pangkatnya nilainya 0 kan Yaudah berarti Pangkat disini Pangkatnya 2 x min 1 kan Kan sama-sama 2 x min 1 nih ya Ya 2 x min 1 sama dengan 0 Gitu Jadi 2 x sama dengan 1 X sama dengan setengah Berarti kita dapat penyelesaiannya nilai x itu sama dengan setengah Kayak gitu Ya Nah dari sini kita bisa mendapatkan sebuah bentuk Dimana A pangkat fx sama dengan B pangkat fx Ya Disini Pangkatnya yang sama ya Ya pangkatnya yang sama Nah ini pangkatnya bisa bernilai Bernilai 0 Kayak gitu Nah ini dengan syarat Basis A itu tidak boleh sama dengan 0 Dan tidak boleh sama dengan 1 Dan basis B tidak boleh sama dengan 0 Dan tidak boleh sama dengan 1 Kenapa? Ya karena Itu tadi ya Ya sesuatu yang pangkatnya 0 dan sesuatu yang pangkatnya 1 Ya itu hasilnya sangat mudah diselesaikan sekali ya Kayak gitu Oke Nah ini ada contoh Ada contohnya ya Jadi ada Ada contoh soalnya nih ya Jadi ada 3 pangkat x kuadrat min 3x plus 2 Sama dengan 2 pangkat x kuadrat min 3x plus 2 Berapa nilai x? Nah Mari kita selesaikan Oke ini ada contohnya lagi ya Jadi 3 pangkat x kuadrat min 3x plus 2 Sama dengan 2 pangkat x kuadrat min 3x plus 2 Berapa nilai x? Oke Nah ini pangkatnya sama kan Terus basisnya berbeda ya Jadi kita bisa pakai nih ya Fx sama dengan 0 Jadi x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0 Oke ini kayaknya langsung bisa kita faktorin Langsung kita bisa faktorin Faktornya x min 2 sama x min 1 Sama dengan 0 Nah berarti dapat x nya itu 2 Atau x nya itu 1 ya Oke Nah Kenapa sih dari tadi Syaratnya itu Basisnya gak boleh 0 atau gak boleh 1 Oke ini agak Ini gue jelasin lebih Agak detail Apa lebih detail dikit Misalkan Gue punya A pangkat B sama dengan C ini ya Suatu bentuk eksponen Dimana A ini sebagai basis ya Oke tadi syaratnya Kalau misalkan Syaratnya tadi ya Kalau A nya gak boleh 1 sama A nya gak boleh 0 Nah kalau misalkan A nya 1 Nah Berarti kan disini 1 pangkat 1 ya 1 pangkat B Nah Perlu diingat kan 1 pangkat berapapun itu hasilnya 1 kan Kayak 1 pangkat 5 itu 1 1 pangkat 1000 Itu juga 1 kan 1 dikali 1 Dan sampai 1000 kali gitu Satunya Terus Nah ini juga 1 pangkat 99 Sama dengan 1 pangkat 111 Itu kan 1 sama dengan 1 gitu ya Nah 1 pangkat min 1 pun itu juga Itu juga 1 Kayak gitu Jadi dalam eksponen Kita perlu memperhatikan Nilai 1 ini ya Dalam basis Kayak gitu Begitu pun juga nanti Pangkat min 1 ya Ya Pangkat min 1 Nanti di bagian ganjil genap ya Nanti kalau pangkatnya ganjil dan genap Itu kan berbeda tuh ya Oke Nah terus Kalau misalkan A nya 0 Nah 0 mau dipangkatin berapapun juga sama Hasilnya 0 Kayak gitu 0 kuadrat itu 0 0 pangkat 99 itu 0 Kalau 0 pangkat min 2 Ya kalau 0 pangkat min 2 berarti kan Kita tulis jadi 1 per 0 kuadrat kan Nah jadi sesuatu dibagiin 0 nih Nah sesuatu dibagiin 0 Itu undefined ya Atau tidak terdefinisikan Kayak gitu Jadi kalau 0 pangkat negatif Ya itu undefined atau tidak terdefinisikan Kayak gitu Jadi Hati-hati juga ya Dalam penggunaan 0 Dalam eksponen Untuk basisnya Oke Oke eksponen Ganjil genap ya Ya sebenarnya Apa yang ganjil dan apa yang genap Ya jadi yang ganjil dan genap ini Yang dimaksud Itu adalah Pangkatnya ya Apa sih yang bisa menjadi Sebuah perbedaan Nah ini kita Ini kita perlu perhatikan ya Misalkan sini ada 2 pangkat 2 Itu kan berarti 2 kali 2 ya Ya jadi 2 kali 2 kan 4 ya Ya 2 pangkat 2 sama dengan 4 Terus ada min 2 kuadrat juga Nah ini pangkatnya genap ya Nah ini pangkatnya genap ya 2 itu genap Oke min 2 kuadrat Berarti min 2 Dikali dengan min Dikali dengan min 2 Nah disini min 2 kali min 2 Min kali min kan plus 2 kali 2 4 Jadi Min 2 kuadrat Itu hasilnya Itu hasilnya 4 juga Gitu Ya Jadi disini kan ada 2 kuadrat Dimana 2 nya gak Negatif Tapi disini ada min 2 kuadrat Yang dimana min nya negatif Nah ini hasilnya 4 gitu Sama sama 4 Beda kalau misalkan Kita ganjil pangkatnya Oke disini ada 2 pangkat 3 Ya kan Jadi 2 kali 2 kali 2 Itu 8 ya Jadi 2 pangkat 3 itu 8 Terus kemudian ada min 2 kali Min 2 pangkat 3 itu ada Itu min 2 dikali min 2 dikali min 2 Nah min 2 kali min Eh min kali min kan plus Plus kali min min Terus 2 kali 2 4 4 kali 2 8 Nah berarti kan min 2 Pangkat 3 itu min 8 kan Nah disini Ini berbeda nih Ya kan Ketika 2 nya positif Pangkatnya ganjil Itu hasilnya 8 Nah ketika 2 nya negatif Pangkatnya ganjil Itu hasilnya Negatif juga gitu Jadi Basisnya ini Mau dia positif Mau dia negatif Dia sama sama beda ya Kayak gitu Nah itu yang perlu kita perhatikan Dari pangkat ganjil dan genap Jadi Kita perlu Berhati-hati juga ya Nah Nah sekarang Kita Masuk ke Contoh ya Jadi ada 2x min 1 kuadrat Sama dengan X plus 4 kuadratnya 2x min 1 kuadrat Sama dengan X plus 4 kuadrat Oke Ini berarti Kalau dia Genap ya Kalau dia genap Berarti Pangkatnya genap ya Oke ini ada Ada Contoh nih ya Jadi ada 2x min 1 Pangkat 2 Sama dengan X plus 4 Pangkat 2 Nah ini Kita bisa Menyelesaikan dengan Kalau misalkan Basisnya itu Misalkan basisnya sama Dan yang kedua Kalau basisnya itu Salah satunya Negatif kan Karena kalau Mau pun Basisnya sama Dan salah satunya Negatif itu Hasilnya tetap sama kan Kalau dia pangkatnya Genap ya Oke Jadi pertama Kita coba 2x min 1 Sama dengan X plus 4 ya 2x min 1 Sama dengan X plus 4 Oke jadi 2x min x Sama dengan 5 X sama dengan X sama dengan 5 Oke ini kita perlu Kalau misalkan Kita gak percaya Kita bisa Uji titik ya Kita bisa Uji titik Substitusi nilai X sama dengan 5 Ke persamaannya ya Jadi 2x 5 min 1 Kuadrat Sama dengan 5 plus 4 Kuadrat 2x 5 itu 10 10 min 1 9 9 kuadrat Sama dengan 9 kuadrat ya Nah ini Memenuhi ya Nilainya Artinya nilainya Memenuhi Nah ini Ini sebuah Metode penyelesaian ya Jadi Memang Agak spekulatif Ya itulah matematika ya Oke kemudian Kita pakai Cara kedua Kalau misalkan Yang satu Positif Yang satu negatif ya Sisi yang satu Positif Sisi yang satu Negatif Oke jadi 2x min 1 Sama dengan Min x plus 4 Kayak gitu Jadi 2x min 1 Min x Plus 4 Jadi min x min 4 Jadi 2x plus x Sama dengan Min 4 plus 1 3x sama dengan Min 3 X sama dengan Min 1 Nah kalau misalkan Nggak percaya Apakah x Sama dengan Min 1 ini Memenuhi atau tidak Kita substitusi aja Ke Fungsi yang tadi ya Jadi 2 Dikali min 1 Min Dikurang 1 Kuadrat sama dengan Min 1 Ditambah 4 Kuadrat Jadi 2x min 1 Itu min 2 Min 2 Min 1 Itu min 3 Terus min 1 Tambah 4 Itu 3 Min 3 Kuadrat sama 3 kuadrat Min 3 kuadrat kan 9 Nah 3 kuadrat juga 9 9 sama 9 Ini dia memenuhi kan Nah memenuhi Kayak gitu Berarti nilai Himpunan penyesaian Atau nilai x Apa Persamaan ini bisa diselesaikan Dengan nilai x Sama dengan Min 1 Dan 5 Nah itu kalau Pangkatnya genap Kalau pangkatnya ganjil Apakah bisa Dengan metode yang sama Oke Kita pakai Metode yang sama ya Nah disini ada 2x min 1 Pangkat 3 Sama dengan X plus 4 Pangkat 3 Nah ini pangkatnya aja Yang gue ubah ya Persamanya sebenarnya sama Oke jadi Mari kita samain 2x min 1 Sama dengan X plus 4 Nah ini kan pasti Ini sesuai dengan Perhitungan tadi X nya 5 Coba kalau kita Substitusi 5 943 943 ya Kita dapat 943 Sama dengan 943 Yaitu 729 729 Nah ini memenuhi kan Nah Coba kalau misalkan Sesuai dengan Yang Penyelesaian kedua ya Yang bagian Pangkat genap Apakah bisa Seperti itu Kayak 2x min 1 Sama dengan Min ya Salah satunya min Min x plus 4 Kayak 2x min 1 Sama dengan Min x min 4 2x plus x Sama dengan Min 4 plus 1 3x sama dengan Min 3 X sama dengan Min 1 Oke kita Uji Substitusi x Sama dengan Min 1 Oke Ini dapat Min 3 Pangkat 3 itu Eh min 3 Pangkat 3 Sama dengan 3 pangkat 3 Nah min 3 3 pangkat 3 itu berapa Min 27 Kalau 3 pangkat 3 27 Min 27 Emang sama Kayak 27 Beda kan Nah Jadi ini Enggak Enggak memenuhi ya Nah Kayak gitu Jadi untuk Pangkat ganjil Kita Enggak berlaku nih ya Cara penyelesaian Yang kedua ini Kayak gitu Jadi impunan penyelesaian Untuk Pangkat ganjil itu Hanya X sama dengan 5 Saja Kayak gitu Oke dari Beberapa eksplorasi kita Ini ada bentuk Ini ya FX Pangkat HX Sama dengan GX Pangkat HX Oke Bentuknya Cukup rumit ya Nah disini Ada bentuk ini Mempunyai 3 penyelesaian ya 3 penyelesaian Yang pertama Kita bisa menyelesaikannya Dengan FX Sama dengan GX Yang kedua Kita bisa menyelesaikannya Dengan HX Sama dengan 0 Jadi pangkatnya 0 ya Nah Dengan syarat FX Tidak boleh sama dengan 0 Dan GX Tidak boleh sama dengan Sama dengan 0 ya Oke Kemudian Yang ketiga Penyelesaian ketiga Itu FX Sama dengan Min GX Ya Dengan syarat HX nya Harus Pangkat Genap ya Oke Gue kasih contoh aja Yang langsung ya Biar Gimana Gimana cara menyelesaikannya Cara penyelesaiannya Oke disini ada 2X Min 1 Pangkat X plus 1 Sama dengan Min X plus 2 Pangkat X plus 1 Nah 2X Min 1 disini Sebagai FX ya Kemudian Pangkat X plus 1 Sebagai HX Terus Min X plus 2 Sebagai GX Ya kan Oke Mari kita selesaikan Dengan Cara pertama Penyelesaian pertama Yaitu FX sama dengan GX Jadi disini 2X Min 1 Sama dengan Min X plus 2 Oke Terus 2X Ditambah X Sama dengan 2 ditambah 1 Pindah Pindah ruas Kemudian 3X sama dengan 3X sama dengan Dapat X sama dengan 1 Oke Kita dapat X sama dengan 1 Dari penyelesaian pertama Nah Dari penyelesaian kedua Mari kita cari Nilai HX sama dengan 0 Nilai HX sama dengan 0 Berarti X plus 1 Sama dengan 0 X sama dengan Min 1 Nah cuman Kita harus uji Syarat ya Uji syarat Yaitu syaratnya kan F Tidak boleh sama dengan 0 GX Tidak boleh sama dengan 0 Jadi kita uji syarat Nilai X Sama dengan Min 1 Kita substitusi ke FX dan GX Kita Substitusi ke FX dulu Jadi F Min 1 Sama dengan 2 dikali Min 1 Dikurang 1 2 kali min 1 Itu min 2 Min 1 Min 2 min 1 Itu min 3 Nah ini F F min 1 nya Atau uji titiknya Dia gak sama dengan 0 ya Kemudian G min 1 Kita lihat Min 1 dikali min 1 Ditambah 2 Min 1 kali min 1 Itu plus 1 1 tambah 2 Itu 3 Nah disini ketiga Ini dua-duanya Untuk Uji Uji ya Untuk uji nilai X Sama dengan min 1 Itu dia gak sama dengan 0 ya Nilainya Nah berarti X sama dengan min 1 Ini Ini Masih masuk ya Masih masuk Penyelesaian Oke Yang ketiga sekarang FX sama dengan Min GX Ya dengan syarat HX Itu Menghasilkan Pangkat kenap Oke berarti 2X min 1 Sama dengan Min dari Min X plus 2 2X min 1 Sama dengan Min kali min X Itu X Min kali plus 2 Itu min 2 Terus 2X dikurang X Sama dengan Min 2 plus 1 Pindah ruas ya 2X min X Itu X Min 2 plus 1 Itu min 1 X nya min 1 Nah Oke Kita uji titiknya Ya uji titik Berarti Kita uji titik X Sama dengan min 1 Untuk nilai Untuk nilai HX Apakah dia menghasilkan Bilangan genap Atau enggak H min 1 Sama dengan Min 1 Ditambah 1 Min 1 Ditambah 1 Itu 0 ya Nah 0 ini Masih masuk Bilangan genap Jadi Nilai X Sama dengan Min 1 Itu Merupakan Nilai penyelesaiannya Jadi impunan penyelesaian itu Cuman 1 dan Min 1 saja Kayak gitu Oke Kita masuk bentuk Persamaan eksponen Yang terakhir ya Jadi bentuknya gini Ada HX Pangkat FX Sama dengan HX Pangkat GX Nah Bentuk ini Kita bisa Selesaikan Dengan Penyelesaian ya Dengan Pacara penyelesaian Yaitu yang pertama FX Sama dengan GX Yang kedua HX Sama dengan 1 Yang ketiga HX Sama dengan 0 Dengan syarat Nilai FX Dan GX Itu harus Positif ya Ya harus Paul Harus positif Kalau dia Nilai FX Dan GX Itu negatif Ya Nah nilai FX dan GX Negatif Ini kita lihat Sini Kalau nilai HX nya 0 Berarti Terus Kalau misalkan Dia negatif Misalkan Min 1 Jadi 0 Min 1 Itu sama dengan 1 per 0 Nah 1 per 0 Itu kan Tidak terdefinisikan Nah jadi Ada syaratnya Biar Tidak boleh Terjadi hal Seperti itu Undefined Kemudian Cara penyelesaian Keempat Itu HX Sama dengan Min 1 Nah ini Harus punya syarat Yaitu FX dan GX Nilainya Harus sama-sama Ganjil Atau Nilainya Juga sama-sama Genap Kayak gitu Jadi kalau FX nya Ganjil Maka GX nya Juga harus Ganjil Kalau FX nya Genap Maka GX nya Juga harus Genap Jadi gitu ya Jadi syaratnya Untuk HX Sama dengan Min 1 Oke Nah kita langsung Masuk ke Contoh Contohnya Disini ada X Min 1 Pangkat 2X Min 3 Sama dengan X Min 1 Pangkat X Plus 1 Nah H X Min 1 Ini sebagai HX Dan 2X Min 3 Ini sebagai FX Dan X Plus 1 Ini sebagai GX Kayak gitu Oke kita Masuk ke penyelesaian Cara pertama Yaitu FX sama dengan GX Berarti 2X Min 3 Sama dengan X X Plus 1 Kemudian 2X Dikurang X Sama dengan 1 Sama dengan 1 Ditambah 3 Pindah ruas 2X Dikurang X Itu X 1 ditambah 3 Itu 4 Kita dapat Nilai penyelesaian X Sama dengan 4 Oke Lanjut Cara penyelesaian Kedua HX Sama dengan 1 Berarti X Min 1 Sama dengan 1 X Sama dengan X Sama dengan 2 Oke Kita dapat Nilai X Sama dengan 2 Kemudian Yang ketiga Nilai HX Itu Sama dengan 0 Asal dengan syarat FX dan GX Itu harus Lebih dari 0 ya Atau positif Oke Berarti HX Eh sorry Berarti HX Sama dengan 0 X Min 1 Sama dengan 0 Berarti X Sama dengan 1 ya Nah Mari kita Uji 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 nilai FX Dan GX Oke Kita uji nilai FX Dulu F1 Sama dengan 2 Dikali 1 Min 3 2 Min 3 Itu Min 1 Nah disini Kita dapat FX nya Kalau kita Substitusi nilai X Sama dengan 1 Itu nilai FX nya Negatif Nah Syaratnya apa FX nya harus positif ya Jadi X sama dengan 1 ini Tidak memenuhi ya Tidak memenuhi Persamaan tersebut Kayak gitu Ya Oke Jadi X sama dengan 1 Itu tidak memenuhi Kemudian Nomor 4 Penyelesaian Cara Penyelesaian keempat Itu HX sama dengan Min 1 Ya Oke HX sama dengan Min 1 HX nya itu X min 1 Sama dengan Min 1 X sama dengan 0 ya X min 1 Sama dengan Min 1 X sama dengan 0 Oke Mari kita Uji ya Syaratnya apa Ya FX dan GX Harus sama FX sama GX nya harus Sama-sama ganjil Atau sama-sama genap ya Oke Kita uji Untuk FX F0 sama dengan 2 dikali 0 Sama dengan Min 3 2 kali 0 Min 3 2 kali 0 itu 0 Min 3 Min 3 Min 3 Min 3 itu Masuknya Ganjil ya Oke Berarti kalau FX nya ganjil Maka GX nya harus Ganjil Coba kita Substitusi GX nya G0 sama dengan 0 ditambah 1 0 tambah 1 Itu adalah 0 ya Iya Eh sorry 0 tambah 1 Itu 1 Ya 1 ini Ganjil Berarti FX nya ganjil F nya kan Min 3 Ganjil kan GX nya 1 Ganjil Berarti sama-sama ganjil Artinya apa Artinya nilai X Sama dengan 0 Itu memenuhi Persamaannya Berarti Impunan penyelesaiannya Itu Ada Ada 3 ya Yaitu 0 2 Dan 4 Ya Ada 3 nilai X Yang bisa menyelesaikan Persamaan tersebut Seperti itu